Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini saya. Makasih ya, Dancar. Tapi Dan kemana sih? Kok belum datang? Kamu tenang aja, tunggu di sini ya. Saya harus pergi sekarang. Please temenin aku sebentar aja. Temenin aku sampai Dan datang. Aku takut sendirian. Kalau mereka datang lagi gimana? Aaaaah! Aaaaah! Oh, my. Oh, my. Oh, my. Oh, my. Oh, my. Riki! Tunggu! Jangan dikucamur urusan mereka! Kenapa masih takut? Cowok lo itu pengecut. Ada nggak ada dia? Itu sama saja. Maksud kamu apa? Lebih baik lo pergi. Biar gue temani si cantik ini. Sampai si loser Dan itu kembali. Kamu bisa ngeliat Dan, Ker? Hentikan, Rick. Tempatmu bukan di sini. Lo pikir tempat lo di sini? Ini bukan tempat siapa-siapa, Dewi. Mendingan lo urus si Dan. Bukannya gue nggak tahu kalau lo juga ada maksud hati sama si Dan. Rick, kamu jangan fitnah orang. Tapi Riki benar, Dan, Ker. Gara-gara cewek yang satu ini, hubungan aku sama Dan jadi berantakan. Lo tahu, Sa? Kenapa dia tidak muncul? Karena dia ketemu sama cewek ini. Sa, Sa. Semua itu bohong, Sa. Dan nggak ada hubungannya sama Dewi. Sama sekali nggak ada. Elsa, kamu harus percaya sama Danker. Riki bohong. Lantas, kemana perginya, Dan? Sampai Elsa diganggu sama preman-preman pun. Dia nggak muncul-muncul. Sa! Sa! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sa, lupain aja, Dan. Tapi kenapa sih dia selalu nggak ada pas gue butuhin dia? Kenapa sih dia selalu beginiin gue? Weh, ini gak yang pertama kalinya, Ki. Sak, dan tuh cowok gak pantas buat kamu. Apa sih hebatnya dia? Emang dia bisa lihat danker? Lo bener, Ki. Baru pertama kali ini gue ketemu orang yang bisa ngeliat wujudnya danker. Itu baru lo, Ki. Kayak apa sih dia? Oke, suatu saat nanti akan aku kasih tau siapa danker sebenarnya. Elsa memang salah paham danker. Tapi kamu harus tetap berhati-hati. Kalau tidak, kamu akan terjebak sendiri. Tapi Dewi, Ricky itu siapa sebenarnya? Kenapa dia bisa ngeliat saya? Seperti yang sudah aku katakan padamu. Dia adalah orang yang harus kawas padai. Dia sangat mengincar cincinmu danker. Dan dia sudah terlanjur tau siapa kamu sebenarnya. Kamu harus tetap berhati-hati, danker. Dan sekarang, dia sudah mulai memelaruhi Elsa. Lalu bagaimana dengan Elsa? Sekarang nih malah berduaan dengan Ricky. Tenang saja. Dia menggunakan trik itu agar kamu cemburu dan identitasmu akan terbongkar. Maka dari itu, kita harus menggunakan trik juga untuk menghadapinya. Untuk menghadapinya. Apakah dia gak terkalahkan juga oleh danker? Dia adalah pangeran kegelapan. Harusnya kekuatanmu sebagai danker seimbang dengan pengairan kegelapan. Aku tidak tahu kapan kekuatan barumu akan muncul lagi. Inilah saatnya. Inilah saatnya. Inilah saatnya yang kita tunggu-tunggu. Untuk Raja Hitam kembali berkuasa. Kita harus mendapatkan. Akhirnya kita bisa menemukan kembali jincin mulia itu. Yang selama itu kita jauh. Dan jincin mulia itu. Sekarang, di tangan orang-orang. Malu hidup biasa. Yang sangat tidak tahu apa-apa tentang cincin mulia itu. Kita renggung cincin itu. Kita renggung cincin itu. Kita sudah menggunguh seratus tahun. Kita harus merebutnya. Dan saat itu, tenaga kita menjadi sempurna. Kita akan kembali berjaya. Semoga pangeran kegelapan berhasil. Pangiran kegelapan! Pangiran kegelapan! Ricky! Mendingan lo muncul. Gue mau lewat. Dan, posisi kita sama. Kalau kau memberitahu Elsa. Dan mempengaruhi dia. Maka aku tidak akan segan-segan memberitahu siapa kau dan Dewi sebelahnya. Makan bubur, yayang-yang. Kamu, 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 kamu. Mama suapin. Aku bosen. Makan bubur mulu. Maunya makan stik. Mau yang makan stik. Robin, dengar-dengar. Kamu ini kan lagi sakit. Kok makannya aneh-aneh minta stik lagi? Ih, Papa. Biarin aja lagi. Udah suku anak mau makan. Bercepat sembuh gitu loh. Makanya. Gini-gini deh. Bin, Papa ini kan belum gajian. Tanggung bulan. Gimana kalau kamu makan stik buatan Mama? Stik tempe? Stik tempe? Apa rasanya? Yaudah, yaudah. Mama, beli daging dulu ya. Suruh si Dan. Dan! Ih, gila. Itu udah kemahalan banget sih. Gimana sih? Dan! Prisip banget sih. Kalau dia itu gak ngerti ya. Dan! Aduh, anjir. Aduh, Pak. Bin. Uuuuh. Uuuuh. Sakit kepala. Sakit ini juga aneh. Uuuuh. Bisa. Ah. Dari mana kamu? Apa sih yang ada di otak kamu, Dan? Kamu kok bisa ninggalin aku sendiri di taman itu? Kamu gak tau kan aku digangguin sepereman tadi. Beli es krim kemana? Ke Hongkong. Maafin aku, Sak. Tadi... Apa? Ketemuan sama gebetan baru kamu itu. Pacaran sama Dewi. Udah, Gi. Pulang. Aku mau istirahat. Aku capek. Kamu nih kenapa sih, Sak? Kemarin sore kamu bilang. Kalau kamu tuh udah percaya sama aku. Tapi kenapa kamu berubah kayak gini? Saya kan udah kasih tau. Siapa sebenernya Dewi? Kamu jangan percaya omongannya. Riki, Riki. Tapi Riki itu bener, Dan. Kamu jadi berubah cuek sama aku. Jadi gak care lagi sama aku. Semenjak cewek yang satu itu muncul. Sak. Jauhin Riki. Karena dia berbahaya. Berbahaya buat siapa? Buat kamu. Kamu merasa terancam. Atau kamu cemburu mungkin? Sak. Masalahnya bukan sesederhana itu. Dengerin aku. Panggil tuh. Pulang, Gi. Gue juga capek di penjelasanmu kok. Gi. Ya. Iya, iya, Tanda. Saya pulang. Ih, kamu tuh ya bagus amat. Sementara Tante sama om selimpungan di rumah ngurusin Robin sakit. Kamu enak-enakan pacaran di sebelah ya. Nggak seorang punya otak. Sekarang nih, kamu beli daging. Buruan beli daging. Nih, nih, nih. Buruan beli dagingnya. Ya, cepetan. Gak pake lama. Tapi Tante, saya capek. Ih, apa kamu capek, lapar. Dan jangan coba-coba. Kembaliannya kau pake jajan. Kalau berani kamu lakukan itu, Tante hukum kamu. Tante gak kasih kau makan satu minggu. Sana udah cepetan. Sementara Tante. Tante pake lama. Ksenil. Terima kasih telah menonton Sebelum kamu mengikutinya Kamu harus menghadapi aku dulu Kamu tidak pernah menyerah Terima kasih telah menonton Ini dia nih obat gue nih Jam-jam segini biasanya Si Elsa lagi di depan jendela Aduh Menih seksi A-A mau lihat nih Dia pada pusing terus Mendingan lihat si Elsa disana Mana sih ini cewek Kuar-kuar Kok Kok menutup sendiri Mama Mama Bapak Cepetan sini Ma Robin Kamu jalan-jalan Aku kan lagi sakit Nak Bobo Jangan jalan-jalan Bangun-bangun begini Terjatuh Aduh Iya 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 Tapi Robin tuh bosan di kamar terus Mah Emangnya ada apa disini Hah Enggak sih Gini Apa Apa sih Tadinya Robin tuh mau lihat Elsa 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 tuh suka disitu tuh Di jendelanya Kok jam-jam segini Dia baru abis nanti Gak banyak Cepetan disitu Hehehe Nah kalau lihat Elsa Kali aja Robin sembuh Pak Kamu nih gara-gara demam Jangan dihalusinasi gitu ya Papa tuh ya Siapa tau dia mau ngomong bener Nggak ngigol Papa Suka ngeremehin anak sendiri nih Papa nih Bin Bin Tapi kalau jendelanya ketutup gitu Kamu mau lihat apaan coba Hah Makanya itu Papa Itu makanya bingung Kenapa tuh jendela tadi gebrak sendiri nutup gitu Aduh Kayaknya ada angin puyuh Kali ditiup gitu kayak ada yang banting gitu loh Tadi nggak ngerti deh Loh apa setan apa-apa Nggak tau deh Papa Bingung makanya Hahahaha Dewi Itu belum seberapa Kalau kau terus menghalangi niatku Maka kau akan menerima lebih dari yang kau rasakan sekarang Dewi Dan Dengarkan aku Aku bisa merasakan kekuatan jahat itu Semakin dekat padamu Dan Kamu harus lebih berhati-hati lagi Dan Jaga cincin itu baik-baik Jaga cincin itu baik-baik Jaga cincin itu baik-baik Jaga cincin itu baik-baik Elsa A-A-A-Ovin dateng nih Hehehe 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 Mau apa sih muka tolol itu Hehehehe Hehehehe Kok dia ada di kamar danker ya Hehehe 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 Apapun ya mbak Tuhan Aduh Robin mbak Tuhan kenapa ya Robin Masukan pasir nih banyak banget nih Zacket coba papa perisap Aduh Pak, bau lagi. Bukannya sembuh malah bau petek. Ah, petek Pak. Makanya ikut tadi. Aaaaaaah! Apa? Daging-daging itu daging apa? Daging siapa? Eh, Dan udah pulang ya, Dan ya? Pulang gimana? Dan belum pulang, Ma. Lagian pintu depan itu kan dikunci. Kalau Dan pulang, kita pasti tahu. Terus itu kok bisa ada di sini daging? Gak tahu, Ma. Belum kali. Belum pulang. Tunggu mataku gimana, Nih? Gak bisa melek-lekit banget. Kamu, makanya jangan aneh-aneh. Ayo, sekarang balik ke kamar kamu. Eh, Cepat. Mari, jangan ini, Pa. Mana-mana, Pa. Sini, ah. Gak tahu, Pa. Aduh, 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 Aduh. Ihh. Ternyata, kamar sedian itu angker, Pa. Ada hantunya. Ihh, Mama, bulu kuduk sama berdiri semua. Lihat nih, lihat nih. Berdiri, Pa. Ihh, Papa dengerin, Papa. Tahu nggak tadi ada kantong plastik gitu. Melayang, melayang, melayang. Ngeksi daging itu. Ayun, ayun, ayun depan Mama. Papa gimana tuh, ah? Mama, Mama, denger, Ma. Hah? Biar Robin aja yang halusinasi. Dia kan lagi sakit, jadi pikirannya aneh-aneh. Papa! Ma, serius! Beneran, nggak bohong! Udah dong, Ma! Mana steak-nya? Bukan bikin steak, mah, ngamuk-ngamuk. Aduh. Gini juga, anak satu nyusahin banget. Biar anak ayam. Mama! Bu Debin, gimana? Tukan, Pa. Apa hal juga? Biar anak ayam. Biar anak ayam. Biar anak! Wamis nih. Nanti dulu, ah. Biar anak ayam. Nanti dulu, ah! Biar, anak ayam. Boleh di anak ayam. Biar anak ayam. Buah. S reda. Avang. Neb Nanirse. Mike, lihat. au an. Ap consisting. Terima kasih telah menonton Dan Loh Kok Kapan si Dan pulang Itu anak memang Demenai ngerjain orang Dan Dan Astaga Dan ceroboh sekali Dan Dewi Dan Kamu ceroboh sekali sih Bahkan dia sudah bisa merasakan aura jahat yang bersemunyi di sekitar sini Maafkan saya Dewi Saya gak ada maksud apa-apa Tadi saya cuma Dan Buka pintu Dan Kamu Disitu tiduran Eh Dengan siapa kamu ngomong Buka pintunya Loh Kapan kamu pulang Dan Abis mandi kamu Kamu lewat mana pulangnya Lewat jendela ya Kamu tuh emang kayak maling kelakuannya tau gak Masa maling sih Tante wisaha aja nih ya Eh Tante Dagingnya udah saya beli dan udah saya siapin di dapur Emang Kenapa lagi sih Tante Kenapa Kenapa Kamu tuh ya Kamu pikir ini tuh apa Hotel Ini rumah tempat tinggal Ada aturannya Pakai aturan dikit Lagian Kamu tadi ngomong sama siapa Sama siapa Itu siapa Pasti perempuan Ya kan Enggak Buka Minggir Minggir Siapa Tante Tante Ngomong cantik aja Tante Minggir 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 Aduh Bantal sama guling Bantal sama guling Emang cuma ada bantal sama guling Terus kamu ngapain ngomong sendiri dari tadi Oh Tadi lagi latihan acting Lagi latihan teater Main teater Teater apaan Emang gila ya kamu ya Denger ya Dan Gak ada makan malam buat kamu Gak ada steak buat kamu Ngerti Masa salah apa Tante Kamu mau tau Karena kamu sudah bikin Tante kesel Tau Gendut Gendut Gak boleh makan lagi gue Tapi Dewi kemana ya Untung dia udah gak ada disini Aman Gendut 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 Jendut Gendut Gendut Berusaha sekuat raga untuk melindungi cincin itu. Jadi tugas kamu sekarang adalah... Kau harus menginap masuk dalam lingkaran teman-temannya. Tapi kali ini kau tidak boleh gagal. Karena cincin itu sangat penting. Aku tahu. Gunakanlah segala macam cara dan kekuatanmu untuk mengambil kembali cincin itu. Dan sekarang kekuatanmu akan bertambah agar bisa mengatasi mereka-mereka yang menyindungi cincin itu. Mengerti? Minggir dong kalau jalan. Gua telat. Dewi, saya harus gimana? Elsa gak percaya sama saya. Saya tahu. Saya tahu Dewi berusaha melindungi saya dan cincin itu. Tapi keberadaan Dewi benar-benar membuat hubungan saya sama dia hancur. Aku ngerti, Dan. Aku mengerti kesedihanmu. Kalau begitu, aku akan bicara sama Elsa. Jangan Dewi, jangan. Biarkan saya yang memberitahu dia. Saya akan kasih tahu siapa sebenarnya Dewi. Apa? Tidak. Kamu tidak boleh memongkar itu. Ini rahasia kita. Sama halnya seperti Ricky. Kamu tidak boleh memongkarnya di depan Elsa. Ini sangat berbahaya. Dengar aku, Dan. Aku hanya bisa melindungi cincin itu jika aku menyamar. ini akhirnya. Mana sih, Diana? Maksud Dewi menyamar seperti ini menjadi anak sekolah? Tuh! Sa! Gak apaan sih Dewi? Dengar, Dan. Ricky juga ada di sini. Kamu harus berhati-hati. Jangan meninggalkan cincin itu sembarengan. Aits, Elsa, Elsa. Ha, 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 ha. Gimana rasanya dicampakkan, ha? Ha, 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 ha. Cowok yang selama ini lo bangga-banggain, yang lo pikir selama ini sayang dengan sepenuh hati sama lo. Ha, 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 ha. Gak tahunya sekarang kecantau sama cewek yang lebih cantik dari lo. Ha, 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 ha. Sedih ya? Sedih banget ya? Sedih, ha, ha, ha. Eh, bukan urusan lo ya? Elsa, lo sadar dong, Sa. Apa bagusnya si Dana? Cupu gembel. Masih kerenan gue kemana-mana lah. Ha, 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 ha. Sekarang, dia ngerasa soal paling ganteng di sekolah ini. Hah? Ha, 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 ha. Setelah bosan sama lo, dia nyari target lain. Ha, 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 ha. Sam, tapi hebat juga ya si Dewi ya? Dia bisa suka sama cowok cupu kayak dia. Padahal lo kan gak jauh-jauh mukanya sama Rano Karno. Ya, Nur, kenapa dia gak milih lo? Bangsek lo! Minggir lo, minggir! Eh, Sam! Gimana kalau kita balikan kayak dulu lagi? Sa! Jawab pertanyaan gue! Kepasin gue gak, Sam? Sam! Kenapa, Sam? Lo tuh gak ada harganya di mata, Sam! Dia lebih memilih anak baru itu ketimbang lo, tau gak? Ha, ha, ha. Tapi gak apa-apa. Ini balasan yang pantas buat lo. Karena pernah mencampakkan gue! Ah! Elsa! Eh, apa bangganya menampar perempuan? Wah! Nantangin lo lagi tuh, Sam. Gak kapok dia sama kejadian kemarin. Tapi dia hebat, tau keblok. Serem. Ini gak ada urusannya sama lo. Mendingan lo pergi. Tapi ini kewajiban gue untuk melindungi cewek ini. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Wow, wow, wow. Ha, 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 ha. Berlagak sopahalawan lo. Hari gini sosok-sok jadi superhero. Hah? Ha, 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 ha. Hah? Lu pikir lo hebat? Hah? Ha, ha. Peristiwa kemarin tuh gak ada apa-apanya. Gue sengaja aja ngalah. Belum tau Sam Firdaus ya. Gue yang Sam Firdaus, gak terkalahkan sama siapapun. Semua takluk sama gue. Ajar, Sam. Ajar, ajar, ajar. Tapi kita gak ikut dong. Ajar, ajar. Ajar, ajar. Ajar. Ajar, itu dalam tangan. Ajar, 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 ajar. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, Ki Dia tidak akan pernah jeras sebelum dia bisa mendapatkan cincinmu itu Aura kejahatan itu sudah mulai terasa di sekolahan ini Dan sepertinya formasinya itu sudah mulai kuat Maksud Dewi? Caranya lebih licik Kamu harus lebih berhati-hati, Dan Kuharap kamu tidak terpancing Kamu harus selalu bersama aku, Dan Kayaknya hidup saya makin lama makin parah aja ya Tenang, Dan Ini hanya sementara Kita harus bisa mengalahkannya Jika kamu menyerah Maka dunia akan diselimuti oleh kejahatan Kamu tidak mau begitu, Kan? Tapi kita harus jaga jarak, Dewi Saya tidak mau terus-terusan seperti ini Kelihatan berduaan sepanjang waktu Dengar, Dewi Kamu adalah Putri Duyung Tapi kamu bukan pacar saya Ini karena tugas tanggung jawabku, Dan Elsa Ki, Sekali lagi gue minta Minta maaf, Tadi udah ngerepotin Sekaligus, Makasih banget soalnya Gara-gara lu, Gue Gak sampai dia papain sama Sam CS Sekarang ke kantin yuk Gue traktir, Lu makan gimana? Ayo Elsa! Tenang, Dan Aku yakin Dia tidak akan menyakiti Elsa Dia hanya ingin cari masalah sama kamu Dengan cara Dia memanas-manasimu Dia membuat kamu cemburu Lalu Dia akan merebut cincin itu dari kamu Mau kemana kamu, Dan? Previsi Aham, Aham Sang flyboy di sekolah kita Hai, Don Juan Ngapain lu bengong sendirian? Lagi nyari inspirasi ya? Agar bisa naklukin cowo baru Sam, Meningan lu tinggalin gue aja deh Gue gak mau ribut sama lu Kenapa? Hah? Lu tuh ngerasa paling hebat Setelah biasa naklukin idola baru di sekolah ini Hmm? Lu tuh ya Selalu ngambil cewek yang harusnya jadi milik gue Sam Gue bukan yang ngerebut cewek lu tuh Tapi gue ustawah mal ya Lu tuh harusnya bisa menghargai cewek kayak gimana Oh jadi gitu cara lu menghargai cewek Dengan macarin mereka semua Gue punya hadiah buat lu Sebab! Aaaaaaah Tampak! 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 Hei! Hei! Tinggalin dia! Hai! Mau ngapain lu? Mau ngabelain dia? Sebenernya lu siapa sih? Ikut caburusan orang terus lu? Tidak! Tidak! Cuma-cuma apa sih lu? Beraninya cuma sama perempuan? Sekalinya lawan cowok harus kroyokan Maksud lu satu lawan satu? Ayo! Lohabun lu siapa? Eh sabar dulu siapa Hei! Jangan sesumbat! Tadi gue lihat lu ditampar sama cewek! Apa lu gak malu? Berengsek lu! Kuma tuh matiin lu! Ajar techniques Bunuh aja tem,�를! Buruh, Tem, Tem. Bagus, Tem. Dan, Tem, Tem. Oh, lo yang mati, Tem. Awas. Besok cari ketua geng yang lain deh. Jangan lebih ente. Awas dong. Mana ya, Sidan? Kok tiba-tiba ngilang ya? Jangan-jangan. Parah nih. Kita harus punya ide baru nih. Tau ga, nas banget orang. Tok, lo sekarang cari ember, lo kasih ke gua. Dua ember aja, terus lo kasih air panas. Hah? Tem, lo tuh kan ketua geng. Lo harusnya ngasih contoh ke kita sebelum sekolah itu mandi dulu. Jangan mandi di sekolahan. Bukan buat nanti gua. Terus gua ada apa? Memot nih. Ah, sini, sini, sini. Ya, kita ditraktir, Sam. Ya, lo ambil air ya. Oh, gua ambil air sekarang. Pasti dulu dong. Oh, jadi itu rencananya buat sekarang. Oh, kita? Gua sekarang ambil air. Anget, dah. Nah. Coba-coba. Aduh. Mereka ga akan ganggu lo lagi. Kenapa lo nolong gua? Tapi gua tau tujuan lo sebenernya ke dunia ini. Asal lo tau aja. Semua omongan Dewi itu belum tentu benar. Gua pengen jadi sahabat lo. Mau ga lo temanan sama gue? Bagus. Pangeran kegelapan. Sudah mulai bersahabat dengan anak itu. Pangeran kegelapan sudah bisa masih dalam kehidupan dan itu artinya kita bisa merebut kembali jincin ini dengan segera. Dan tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita. Tidak ada lagi dunia. Tidak ada lagi remula. Tidak ada lagi matahari. Andai kita kembali berkuasa. Tidak ada lagi dunia. Tidak ada lagi remula. Tidak ada lagi matahari. Saat kita bisa mendapatkan cincin itu. Cincin itu milik kita. Hai. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton